Intro Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT. Dimerjaya Indonesia. Pada episode kali ini kita membahas soal MAC, Message Authentication Code. Jadi, MAC ini salah satu algoritma kriptografi yang mirip dengan hash, yaitu cuma bisa satu arah saja. Jadi, ada proses encrypt atau merubah dari yang plain menjadi encrypted. Dan tidak bisa dibalik dari encrypted menjadi plain kembali. Jadi, satu arah saja. Kemudian, ada peringkasan. Jadi, panjang datanya berubah dari panjang data yang tertentu menjadi panjang datanya sesuai dengan algoritma dari MAC-nya. Kemudian, yang berbeda dengan hash adalah kalau di hash algoritma tidak ada key atau kunci. Sedangkan di MAC ada key atau kunci. Biasanya, algoritma MAC ini atau MAC diturunkan atau diderive atau dibuat berdasarkan algoritma enkripsi yang biasa, simetrik key yang dua arah. Cuma, nanti di bagian tertentu akan dimodifikasi sehingga menjadi enkripsi yang satu arah dan terjadi peringkasan. Kita akan melihat secara detail tiga macam algoritma MAC yang bisa kita lakukan dengan Python dan library by Cryptodome. Selamat menyaksikan. Sekarang kita lihat algoritma MAC, Message Authentication Code yang pertama, yaitu algoritma MAC-ISO-9797. Algoritma ini tidak ada dalam library by Cryptodome. Mungkin karena dianggap algoritma ini yang berdasarkan triple dash, jadi triple dash sudah tidak disarankan atau tidak dianjurkan dipakai lagi. Makanya mungkin by Cryptodome tidak memasukkan algoritma ini. Algoritma MAC biasanya berdasarkan algoritma simetrik. By Cryptodome cuma menyediakan algoritma AES untuk MAC. Tapi jangan khawatir, kita bisa membuat sendiri dengan cara yang cukup simpel, algoritma MAC-ISO-9797 yang berdasarkan dash atau triple dash. Jadi kita harus mengimport library dash tree. Kemudian misalnya kita punya plain text, ini rahasia, spasi rahasia. Kemudian saya punya key, secret key, 16 byte key. Kemudian kita harus melakukan enkripsi triple dash dengan mode CBC, Cyber Block Chaining, CBC. Jadi karena dengan mode CBC kita memerlukan IV. Nah, IV-nya dalam algoritma MAC-ISO-9797 itu IV-nya adalah 0,0,0,0,0. Sepanjang-panjang dari block encryption-nya yaitu 8 byte. Jadi memakai IV kosong-kosong, heksa kosong-kosong. Jadi di definisi kriptografinya, dash tree, new, secret, ini key-nya, kemudian mode CBC, kemudian IV-nya, kosong-kosong-kosong. Kemudian kita lakukan enkripsi, encrypt terhadap plain text-nya. Ini kita encrypt plain text-nya. Kemudian saya mau munculkan dalam format B16, heksa decimal. Jadi setelah diencrypt muncul ini, BD9167, heksa decimal, semua sampai B6. Ini ada dua block. Karena algoritma dash tree itu panjang block encryption-nya 8, dan message kita rahasia spasi-rahasia spasi ini 16 byte, maka ada dua block. Yaitu block pertama dari BD sampai nanti di B6, lalu block kedua, 23 sampai di B6. Oke, nah, algoritma ISO 9797 itu bagaimana? Dia cuma mengambil block terakhir dari encryption message-nya. Jadi ini kalau ada dua block, dia ngambilnya cuma block terakhir, yaitu 23B0 sampai 9AB6. Jadi 23B0 sampai 9AB6. Jadi kalau kita punya dua block, diambilnya yang block kedua. Kalau kita punya 10 block, diambilnya adalah block yang terakhir, yang ke-10, yang dimasukkan sebagai MAC-nya. Jadi saya potong message encryption-nya, saya cari dahulu panjang dari message-nya, setelah tahu panjangnya, saya potong dari panjang dikurangin 8 sampai panjang message-nya. Itulah MAC-nya. Ini dalam 8 byte. MAC-nya dalam 8 byte. Kemudian karena ini proses MAC dan nanti kita mau memproses integrity dari suatu message, message-nya saya tidak encrypt. Karena ini lebih penting bukan ke confidentiality atau encryption, tapi ke integrity. Jadi apakah message ini dirubah atau tidak? Integrity. Nah, kedua hal ini, message dan MAC-nya, kita kirim ke bagian penerima. Oke. Di bagian penerima, saya jalankan skrip lagi, message yang tadi keluar, saya jadikan message masukan. Kemudian saya ambil get message-nya, yaitu rahasia-rahasia sebagai message. kemudian saya melakukan encryption lagi, bukan decryption ya. Kali ini encryption lagi. Jadi kita melakukan encryption lagi dengan IV sama, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian mode-nya CBC dengan key-nya secret, yaitu 16 byte key. Saya melakukan encryption di sini, encrypt. Saya mendapatkan encrypted message yang diterima. Jadi message yang diterima, yang diencrypt. Kemudian saya potong lagi, sama seperti yang waktu di pengiriman, jadi message-nya harus dipotong di blog terakhir. Jadi kita cari panjangnya, kemudian kita potong dari panjang dikurangin 8 sampai ke panjang message. Saya akan mendapatkan MAC yang dihitung, yang lokal dihitung di bagian penerima. Nah, MAC yang dihitung lokal di bagian penerima ini, MAC yang dikalkulit, kita harus compare dengan MAC yang dikirimkan. MAC yang dikirimkan yang ini, MAC. Saya ambil dari dictionary-nya, MAC, saya bandingkan. Apakah hasilnya sama atau tidak? Antara MAC yang dihitung dan MAC yang dikirim. Kalau hasilnya sama, berarti message-nya otentik atau tidak berubah. Kalau message-nya berbeda, berarti, maaf, kalau hasilnya tidak sama, hasil MAC-nya tidak sama, maka message-nya berbeda. Entah message-nya yang berbeda atau key-nya yang salah. Kita salah memakai key. Ada dua macam kemungkinan. Oke, dalam kasus ini, hasilnya adalah true, berarti message-nya, yaitu rahasia-rahasia, adalah otentik atau tidak berubah. Ini algoritma MAC ISO 9797. Yang algoritma ini dibuat berdasarkan algoritma enkripsi simetrik, triple dash. Oke, sekarang kita lanjut dengan algoritma MAC yang tersedia di PyCryptodome, yaitu CMAG, algoritma CMAG. Cuma sebetulnya si PyCryptodome ini membuat algoritma CMAG tujuannya untuk menjalankan MAC dengan berdasarkan algoritma AES. Tapi, kalau kita paksa atau kita masukkan algoritma triple dash, tetap bisa jalan. Ini sebagai contoh, saya mulai dengan yang triple dash dulu. Jadi, saya import CMAG library, dan saya import Cmetric encryption-nya, yaitu D3. Saya punya Pintex sama, rahasia-rahasia, spasi. Kemudian secret-nya sama, 16 byte key. kemudian saya melakukan making, CMAG. Dengan key-nya secret, kemudian saya promotenya sama dengan D3. Sama dengan D3. Sebetulnya aslinya adalah AES, tapi kita bisa pakai D3 juga. Kemudian, sama seperti library hash, kita harus melakukan update terhadap tadi yang kita definisikan. Kita update, kita masukkan plain text-nya. yaitu rahasia-spasi-rahasia-spasi. Akan mendapatkan digest. Jadi, sama seperti hash, kita bisa mendapatkan dua macam, yaitu hex, digest, dan digest saja. Kalau digest saja itu unformat, artinya campuran antara ASCII code dan hexadecimal. Kalau hex, digest, itu isinya semuanya hexadecimal. Oke, ini hack digest-nya, 30, 05 sampai F3. Kemudian, saya buat dictionary-nya untuk nanti dikirim, isinya MAC, dan message-nya. Message-nya ini. Ini dikirim ke bagian penerima. di bagian penerima, kita lakukan mirip dengan tadi, MAC yang manual, yang kita buat library-nya sendiri. Message-in, kita ambil dari message-out, kemudian kita ambil message-nya, jadi MSG, message, kemudian kita melakukan definisi algoritma CMAC dengan key secret, dan server mode-nya D3, kemudian kita update definisinya dengan memasukkan message yang kita ambil dari message-in. Kita update, kita sudah dapatkan CMAC-nya, kemudian untuk memverify, kita tidak perlu mengeluarkan hex digest atau digest-nya. Cukup kita verify dengan hex verify atau verify. Kalau dengan hex verify, makanya kita masukkan harus MAC yang hexadecimal, kalau verify berarti MAC yang unformatted. Jadi kita menghitung dari ini tadi, H2 yang update, yang memakai algoritma MAC dengan message-nya adalah MSG, kita compare dengan MAC yang didapat dari dictionary-nya. Jadi message-in get MAC-nya kita compare di sini. Jadi ini langsung di-compare. Hasilnya true or not, true or false. Kalau true artinya message-nya authenticate, rahasia-rahasianya betul. Tapi kalau false artinya message-nya salah atau kuncinya salah. Oke, message-nya yaitu rahasia-rahasia adalah authentic, betul. Message-nya tidak mengalami perubahan. Ini algoritma C-MAC yang memakai symmetric algoritma D3. Sekarang kita lanjut dengan algoritma C-MAC dengan memakai encryption symmetric algoritmanya IS. Jadi, sama. Tinggal kita import-nya selain C-MAC juga IS. Plain text-nya sama, secret-nya sama. Kemudian kita definisikan C-MAC dengan key secret. Server mode-nya IS. Kita update dengan plain text datanya. Kita mendapatkan hex stages-nya. Kita keluarkan. Ini lebih panjang daripada triple dash. Kenapa? Karena kalau AES panjang block-nya adalah 16 byte. Jadi, ini lebih panjang. Kalau triple dash cuma 8 byte. Kemudian, saya buat MAC dan message-nya dalam satu dictionary. Sama seperti tadi yang triple dash. Oke, di bagian penerimanya kita jalankan mirip. jadi message-in sama dengan message-out. Kemudian, kita ambil bagian message-nya. Kemudian, kita pakai key yang sama dan server mode yang sama AES. Kemudian, kita update dengan message yang kita terima. Kita sudah mendapatkan MAC-nya, message authentication code-nya. Kemudian, kita verify antara yang di-calculate lokal dengan MAC yang dikirimkan lewat dictionary. Saya get MAC-nya di dictionary, saya compare dengan yang di-calculate lokal. Kalau true artinya authentic, kalau false artinya message-nya salah atau kuncinya salah. Ini contohnya adalah message-nya authentic. Jadi, message yang kita kirimkan benar. Oke, sekarang kita masuk ke sudah masuk ke bagian terakhir dari pembahasan algoritma MAC, message authentication code. Dan kita sudah mencoba tiga macam teknik implementasi dari algoritma MAC. Jadi, ISO 9797 dan CMAX, baik untuk triple dash maupun AIS. Nah, teknik MAC ini biasanya dianggap lebih secure dibanding dengan teknik hash, terutama untuk memproteksi password. Kalau kemarin di episode sebelumnya, saya memberikan contoh bahwa untuk memproteksi password bisa dengan hash, kelemahannya adalah kalau saya memiliki password yang sama, hasil hash-nya sama. Kemudian, cara mengatasinya adalah dengan cara menggabungkan antara username dan password. Jadi, kalau kita concatenate, kita gabungkan username dan password baru dibuat hash. Kalau username-nya berbeda dan password-nya sama, hasil hash-nya berbeda. Nah, ini cukup lebih aman, tapi yang jadi permasalahan adalah kalau saya punya dua sistem, kemudian saya punya username yang sama dan password yang sama di kedua sistem ini. Maka, kalau orang membandingkan, akan kelihatan bahwa di kedua sistem ini nilai hash-nya sama, berarti username-nya sama, password-nya sama. Nah, itu menjadi masalah. orang kadang bisa memakai teknik memakai istilahnya solve atau digaremin. Jadi, ditambahkan data-data tertentu yang berbeda antara sistem satu dengan sistem yang kedua, sehingga meskipun username dan password-nya sama, hasil hash-nya tetap berbeda. Nah, kalau dengan metode solve ini mirip dengan MAC. Kalau di MAC memang by algoritmanya sendiri sudah ada kunci atau key yang membedakan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang kedua. Ini terserah pilihan mau pakai yang mana, tapi menurut saya lebih aman memakai MAC. Karena kalau kita punya key, key-nya bisa kita simpan secara aman. Kalau pakai tadi sort atau data yang berbeda, disisipkan di data yang akan di hash, kita akan kesulitan mengamankan datanya ini. Jadi datanya ini mau disimpannya bagaimana? Apakah kita seperti orang yang mengkunci pintu rumah kita dan menaruh kuncinya di dalam halaman, di bawah keset kita, sehingga kalau hacker masuk, dia mencari di halaman kita, akhirnya menemukan key atau sort-nya. Kalau kita memakai MAC, kita bisa memakai hardware khusus yang disebut dengan HSM, host security module, yang bisa mengamankan kunci. Jadi kuncinya akan diamankan oleh HSM, jadi waktu hacker masuk ke dalam sistem kita, dia mencari di hard disk kita, dia tidak akan menemukan kuncinya secara clear, kuncinya sudah di encrypt, dan untuk men-decrypt butuh hardware yang lain, HSM, dan itu sangat susah untuk ditembus. Jadi itu sedikit perbedaan antara hash dan MAC, perbedaan utamanya adalah ada kunci, kemudian kalau di hash orang beragumentasi saya bisa punya data untuk sold-nya mengamankan sold-nya bagaimana, kalau di MAC mengamankan kuncinya jelas, ada hardware yang bisa mengamankan kuncinya. Oke, terima kasih sudah mengikuti episode Message Authentication Code dari channel YouTube PT Timbersiha Indonesia, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di episode yang mendatang, episode yang mendatang kita akan membahas soal HMAC, HSMAC. Sampai jumpa di episode HSMAC. Salam. Sampai jumpa di episode